Halo, selamat pagi, anak-anak yang luar biasa, bagaimana pagi anda? Saya harap anda luar biasa hari ini, ketemu lagi bersama Ms. Irna Yer di PPKN Subject Oke, what's our topic today? Our topic today is, nah untuk hari ini topik kita adalah bab 2, yaitu kewajiban dan hak di lingkungan rumah dan sekolah Oke, nah khusus hari ini kita akan mempelajari tentang kewajiban di rumah Apa tujuan dari pembelajaran ini? Siswa memahami kewajiban di rumah dan di sekolah Kemudian langkah-langkah pembelajarannya, what should you do? Don't forget to watch link below and then now please open and read your book page 24 until 28 Oke, sebagai kegiatan pembuka, Ms. Irna akan bertanya ke anak-anaknya, apa saja kewajiban anak-anak di rumah? Kemudian Ms. Irna akan menjelaskan tentang kewajiban anak di rumah Nah, untuk penilaian, untuk hari ini Ms. Irna akan melakukan penilaian spiritual, sikap dan pengetahuan Oke, kita masuk kepada pengertian kewajiban dan hak Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan Hak merupakan segala sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban Oke, kita akan lanjutkan Ini adalah contoh dari kewajiban di rumah Yang pertama, kewajiban melaksanakan ibadah Kemudian yang kedua, kewajiban menghormati orang tua Yang ketiga, membantu orang tua membersihkan rumah dan menjaga kebersihan rumah Kemudian yang keempat, belajar dengan biat Yang kelima, berbicara dengan lembut dan sopan kepada orang tua Dan yang terakhir, menyayangi adik dan kakak Oke, selanjutnya Ini adalah penjabaran dari kewajiban melaksanakan ibadah Jadi, anak-anak selama di rumah Memiliki kewajiban melaksanakan ibadah Contoh kewajiban dalam beribadah diantaranya Yang pertama, melaksanakan ibadah tepat waktu Merayakan hari raya keagamaan bersama keluarga Berdoa sebelum tidur Berdoa sebelum belajar dan makan Kemudian senantiasa mendoakan orang tua Dan tidak mengganggu anggota keluarga yang sedang ibadah Oke, jadi itu ada beberapa contoh dari kewajiban dalam beribadah Selanjutnya kita akan masuk kepada kewajiban menghormati orang tua Ya, anak Nah, orang tua adalah sosok yang merawat dan mengasum kita sejak kecil Sebagai seorang anak, kita wajib menghormati kedua orang tua kita Menghormati orang tua merupakan tindakan anak yang berbakti Kemudian orang tua akan merasa bangga dan senang Jika anak-anaknya berbakti kepada mereka Kemudian yang ketiga, membantu orang tua membersihkan rumah Menjaga kebersihan rumah merupakan kewajiban seluruh anggota keluarga Ya, jadi bukan hanya kewajiban mama saja atau kewajiban papa saja Tetapi Semua anggota keluarga Ya, anak-anak bisa membantu mamanya membersihkan rumah Ya, karena pekerjaan yang dilakukan bersama-sama akan terasa ringan dan cepat selesai Oke, selanjutnya belajar dengan giat Ya, giat belajar merupakan kewajiban setiap siswa Ya, kalian memiliki kewajiban untuk belajar Ya, anak Jika kita berhasil dalam pendidikan Orang tua pasti akan merasa bangga Rajin belajar merupakan wujud menghormati jasa-jasa orang tua yang sudah membiayai kita bersekolah Oke, nah selanjutnya Yang kelima Berbicara dengan lembut dan sopan kepada orang tua Ya, siapa di sini yang suka berbicaranya sopan santun dan lemah lembut kepada kedua orang tuanya Ya, I know all of my students Ya, like that Miss Irma tahu semua anak-anak Miss seperti itu ya You are part of this student Oke, saat berbicara kepada orang tua Ya, gunakan bahasa yang santun Kita tidak boleh menyela saat orang tua sedang berbicara Ya, tunggulah orang tua selesai berbicara Barulah kita mengajukan pertanyaan atau ukulan Jadi anak-anak tidak boleh menyela pembicaraan orang tua Ya, kalau punya pertanyaan tunggu sampai parentnya selesai berbicara Ya, saat memerlukan bantuan mintalah dengan sopan Contoh, mama tolong bantu saya untuk mengerjakan PR ini Saya tidak mengerti Mama, could you help me to do my homework? I don't understand You can say like that ya nak Iya, jadi orang tua akan merasa dihormati jika kita berbicara dengan sopan Ya, ini ada ilustrasi contohnya seorang anak yang berbicara kepada ibunya Ya, sebut saja namanya Mia Mia mengatakan, bolehkah aku bermain bersama teman-teman bu? Ya, ibunya menjawab Oh, ini namanya Dayu ya nak Oke, maafkan Miss namanya Dayu Ya, oke ibunya menjawab Main kemana Dayu? Ke rumah Siti bu? Kami ingin bermain di kebun Baiklah, bermainnya sebentar saja Ya, oke itu salah satu contoh dari berbicara yang lembut dan sopan kepada kedua orang tua Oke, nah sekarang yang keenam Menyayangi adik atau kakak Menyayangi adik atau kakak dapat dilakukan dengan cara Pertama, membantu adik mengerjakan tugas Kemudian, mengajari adik bermain sepeda Ya, berkata yang sopan dan lembut kepada kakak Ya nak, membantu kakak membersihkan kamar Melakukan olahraga bersama Bermain bersama kakak dan adik dengan rukun Menghormati pendapat kakak atau adik di dalam musyawara Ya, jadi itu ada beberapa contoh Ya, menyayangi adik atau kakak Oke, yang terakhir ini menjaga kebersihan dan kerapian rumah ya Oke, setiap anggota keluarga berkewajiban menjaga kebersihan rumah Ini bukan hanya kewajiban seorang ibu ataupun seorang ayah Ya, seluruh anggota keluarga Baik itu ayah, ibu, kakak, adik, abang dan semuanya Ya, itu berkewajiban menjaga kebersihan rumah Ya, rumah yang bersih membuat kita nyaman dan sehat Siapa yang disini suka dengan rumah yang bersih? Ya, itu termasuk juga dengan Miss Irna Ya nak, well enough for today Ya, happy study Don't forget to stay healthy Ya, drink much of water See you kids, bye Bye